Pandai kita jaga, pandai kita syukuri, titipan akan makin banyak. Sama juga kita dalam kehidupan. Kalau orang bisa kita percaya, saya mau pergi ke luar negeri, rumah saya titip kepada tetangga. Saya pulang dari luar negeri, isi rumah tetap, tidak berkurang, malah dibersihi, malah disapu, dihilangkan kotorannya. Tentu bukan main syukur saya, girang saya. Akan bertambah kepercayaan saya untuk menitipkan apa saja. Ini makna, Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nekmat. Tapi kalau kamu ingkar, azabku teramat pedih. Artinya apa? Nekmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, Orang yang kaya ilmu, lalu rendah hati. Tidak selalu ingin menonjolkan diri. Ini kadang-kadang yang tanggung ini yang bikin berabit. Alim benar enggak, geblek benar juga enggak. Yang sedikit-sedikit mau nonjolin diri. Kalau enggak jadi imam, enggak mau ke masjid. Enggak jadi imam, enggak mau ke musyola. Pokoknya kalau enggak jadi imam, marahan sama musyola. Macam mana? Sudara-sudara kaum muslimin, rendah hati. Tidak selalu ingin menonjolkan. Sebab orang yang selalu ingin menonjolkan dirinya, Biasanya orang yang kekurangan kepercayaan kepada kemampuan dirinya sendiri. Dia selalu ingin didombar satukan. Dia selalu ingin ditempatkan pada ranking teratas. Dia tidak percaya diri. Orang yang percaya diri, dapat bersikap wajar dalam kehidupan. Begitu juga kaya karena harta. Dengan menyadari bahwa harta, bagaimanapun banyaknya, titipan dari Allah. Pada satu saat akan kembali. Dia harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendak yang menitipnya. Begitu juga kaya oleh karena pangkat kedudukan dan jabatan. Pada satu saat jabatan itu akan hilang dari diri kita. Karenanya sering saya jelaskan bahwa pangkat di dunia ini yang paling tinggi pensiun. Titil yang paling akhir almarhum. Sudara setuju atau tidak, titil itu akan sudara dapat. Bagaimanapun kita cinta kepada pangkat, kedudukan, entus pada akhirnya. Tersatu-satu saat akan sampai kepada posisi yang namanya pensiun. Kalau sadarlah kita kepada pemikiran ke arah sana. Maka untuk mencapai kekayaan. Baik kekayaan harta, kekayaan kedudukan. Tidak lalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tapi dibatasi oleh norma dan kaedah yang harus dia taati. Baik kaedah agama maupun kaedah bernegara. Inilah orang ketiga yang menjadi musuhnya iblis. Orang kaya yang rendah hati. Orang kaya yang tidak sombong. Yang keempat, saudara-saudara. Tajirun sadiq. Pedagang, pengusaha yang jujur. Iblis gedeg betul. Benci bukan main. Sama pengusaha, sama pedagang yang jujur. Yang tidak ngurangi timbangan. Tidak nipu pembeli. Tidak barang yang jelek dibilang bagus. Atau yang bagus di atas, yang jelek di bawah. Atau dicampur yang baik dengan yang jelek. Supaya kelihatan semuanya jadi baik. Semua orang ingin untung. Tidak ada kecuali siapapun orangnya. Dan itu wajar. Setiap manusia ingin mendapat keuntungan. Kalau perlu dengan modal minimal mencapai keuntungan maksimal. Seperti yang diajarkan oleh teori ekonomi. Itu kan yang namanya produktif kan. Satu usaha dinamakan produktif. Bagaimana kita mengeluarkan modal minimal bisa mencapai keuntungan maksimal. Silakan. Bahwa manusia ingin untung itu insting, naluri, fitrah. Tidak ada orang yang mau rugi. Tapi cara mencapai keuntungan itu. Yang membedakan antara seorang muslim. Dengan yang bukan muslim. Sudah pernah saya sampaikan apabila kaum pengusaha, para pedagang sudah dijangkiti penyakit yang tidak jujur. Yang akan timbul adalah kekacauan ekonomi. Kekacauan ekonomi bisa menimbulkan revolusi sosial. Dan revolusi sosial merupakan kiamat satu generasi. Semua kericuhan hampir bermuara dari perut. Dan itu ekonomi. Orang nodong perut. Orang korupsi perut. Ya walaupun korupsi. Kalau sudah kelas kakap tidak lagi sekedar urusan perut. Ya perut apa yang diurusin kalau korupsinya miliaran itu. Perut jin barangkali. Sudara-sudara kaum muslimin. Rahimakumullah. Oleh karena itu pedagang yang jujur. Pengusaha yang jujur. Ini merupakan musuh iblis. Iblis tidak senang kalau ada pengusaha yang jujur. Iblis tidak senang kalau ada pedagang yang jujur. Tapi iblis akan tepuk tangan kalau pedagang sudah selingkuh. Kalau pengusaha sudah nipu. Ada orang bilang ah sekarang mah kalau jujur-jujur benar enggak makan apa-apa dong kita. Sebab katanya jangan lagi nyari yang halal sekarang ini yang haram aja serap. Rupanya sering masang undian enggak pernah kena. Lalu bilang jangan yang halal yang haram aja enggak kena-kena katanya. Sebenarnya bukan itu masalahnya sudara-sudara. Bukan itu masalahnya.